Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi angzala sakinatan fikuru bil mu'minin Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadin abduh wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa mantabi ahum bi'sanin ila yamidin amma ba'du Puji dan puji puja kita pajatkan keadaan Allah subhanahu wa ta'ala Salawatan salam semoga Allah curahkan kepada solitualatan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pada keluarga sahabatan pengikut Cenggir Zaman Sebelum memulai saya ingin mengaturkan mohon maaf lahir batin Taqobalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa pulu amin wa angtum bifairin Mudah-mudahan Allah menerima ibadah puasa kita dan mengampuni dosa-dosa kita Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang kembali kembali kepada fitroh dan kemudian memperoleh kemenangan Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang istiqomah karena yang paling berat pasca Ramadan ini adalah Mempertahankan kualitas dan kuantitas ibadah kita Jadi temanya hari ini memulai kajian malam Kamis atau Rabu malam ini Mari kita kemudian istiqomah ya istiqomah dalam beribadah Kemudian-mudian ini bagian dari pengingat kita semua Karena jangan kalau kelamaan setelah lebaran dianggapnya sudah selesai Padahal hidup kita insya Allah masih panjang Insya Allah masih panjang Perjalanan masih panjang Jadi malam ini saya membawa temanya istiqomah dalam ibadah Kata-kata istiqomah sebenarnya sudah tidak asing di telinga kita Karena ini kata kunci kita untuk khususul Fatimah Jadi tidak mungkin orang akan khususul Fatimah kalau tidak istiqomah Karena istiqomah adalah sikap pendirian yang konsekuen dan konsisten Jadi sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan Jadi orang yang punya tanggung jawab Orang yang punya integritas ya kalau bahasa kerennya Orang istiqomah adalah orang yang berintegritas Punya pendirian dan konsekuen Serta apa yang dia tetapkan kemudian dia akan terus-menerus diajalankan Ibnu Abbas mengatakan istiqomah dengan lisan yaitu bertahan terus mengucapkan kalimat sahadat Istiqomah dengan hati artinya terus-menerus melakukan niat yang jujur Niat yang ikhlas Dan istiqomah dengan jiwa selalu melaksanakan ibadah Dengan ketaatan setelah terus-menerus Imam An-Nawai mengatakan istiqomah sebagai tetap dalam ketaatan Istiqomah secara istilahi artinya senantiasa ada di dalam ketaatan Dan di jalan di atas jalan yang lurus dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT Dan kita senantiasa diajarkan ya Dalam ibadah sholat lima waktu kita atau sholat yang sunnah Kita membaca surat Al-Fatihah Dan ketahui lah bahwa Di dalam surat Al-Fatihah itu Doa yang kita sampaikan kepada Allah Ketika kita membaca surat Al-Fatihah adalah Kita ingin dibimbing oleh Allah Ditunjukkan oleh Allah Melalui jalan hidupnya orang-orang istiqomah Kata-kata Walaupun terjemahannya biasanya Ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus Padahal Al-Mustakim itu isim fa'il dari Jadi orang yang istiqomah disebut Mustakim Jadi al-Sirotu Al-Mustakim sebenarnya asalnya dari kata Jalan orang-orang yang istiqomah Makanya di dalam ayat berikutnya Siapa istiqomah itu? Al-Ladina'an Amta'alim Sirotu Al-Ladina'an Amta'alim Jadi jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat Jadi Al-Mustakim adalah orang-orang yang telah Allah anugerahi nikmat Nikmat apa? Ya nikmat iman dan islam Kemudian mereka terus-menerus berpegang teguh dengan iman dan islamnya Sampai akhir hayatnya Maka dari itu Al-Ladina'an Amta'alim Itu menggunakan kata kerjaan bentuk lampau Yaitu orang-orang yang telah Yang telah engkau beri nikmat Yang mereka mempertahankan nikmat iman islamnya Sampai akhir hayatnya Oleh karena itu Kata-kata istiqomah Itu harus selalu kita Kita tanamkan dalam diri kita bahwa Kita harus istiqomah Supaya Husna'al Khatiman Istiqomah artinya kita terus-menerus Mempertahankan identitas kita sebagai orang mu'min Dan kita mempertahankan kualitas dan kuantitas ibadah Bahkan seharusnya semakin tua Semakin mendekati kepada ajar Semakin mendekati kepada finish hidup kita di dunia Kita semakin kuat Semakin intent Semakin ikhlas ketika kita beribadah Kurang lebih itu yang ingin pesan yang saya sampaikan Maka yang saya sampaikan pertama Surat usilat ayat 30 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah Kemudian istiqomah Istiqomah artinya Dia meneguhkan pendirian dan konsekuen Dari ucapannya Yaitu beriman pada Allah Tentunya menjalankan perintahnya menjual larangannya Orang-orang yang istiqomah itu Kemudian Allah menyatakan Tata nazalu alaihimul malaikatuh Kepada orang-orang yang istiqomah ini Allah akan menurunkan malaikat Di sini yang menjadi subjeknya Fa'ilnya adalah al-malaikatuh Dan kemudian kata kerjanya Menggunakan wazan tata fa'ala Artinya terus-menerus Jadi malaikat akan terus-menerus turun Turun mendampingi orang-orang istiqomah Karena malaikat adalah makhluk gaib Sementara jiwa orang itu gaib juga Maka kemudian malaikat ini Yang gaib akan membisikkan kepada yang gaib Namanya jiwa kita atau hati kita Kolbu kita Kita juga tidak tahu kolbu kita Yang jelas di dalam hati Apa di dalam Yang disebut kolbu itu Adalah perangkat jiwa Sedangkan perangkat raganya Ada mafis sudur Ada yang di dalam dada Itu berupa liver ya Itu organnya Sedangkan non-organnya Yaitu kolbu Nah kolbu ini gaib Ketika orang-orang ini istiqomah Maka malaikat yang gaib itu Akan turun Membisikkan kepada jiwa Orang-orang istiqomah Dengan matakan Selalu dibisikkan sama malaikat Jangan pernah khawatir Jangan takut Jangan gelisah Dan jangan sedih Jangan merasa takut Jangan merasa sedih Selalu diseperti itu Di setiap saat ya Dibisikkan kepada orang-orang istiqomah Sehingga jiwa orang yang istiqomah itu Tidak khawatir menghadapi hidup Tidak merasa sedih Apapun yang menimpannya Karena dia tahu Bahwa hidup di dunia Hidup sementara Dan hidup yang abadi Itu nanti Kekal selama-lamanya Sesudah di dunia ini Selesai Yaitu melalui alam barjah Dan nanti diurumil akhirat Nah orang-orang yang Istiqomah konsekuen Konsisten dengan keimanannya Dan ketaatannya pada Allah Maka kemalaikat Allah Selalu menyertainya Membisikkan kepada jiwanya Allah tahufu walatah zanu Dan ketika di akhir hayatnya Allah menyeru Melalui markat Ijro'il Suruh memberitahukan Wa'ab shiru Dan berikan kabar gembira Biljannati dengan surga Alatikuntum tu'adun Surga yang telah dijanjikan Kepada kalian Nah di dalam ayat Surat Surat Al-Fajr Allah subhanahu wa ta'ala Di akhir ayat Menyatakan Ya ayatuhan nafsul mutmainna Irja'i ila rabbiki radiyatammarudiyah Fadkhuli fi ibadi Wadkhuli jannati Ayat ini menceritakan Akhir dari kehidupan Seorang manusia Hamba-hamba Allah Yang istiqomah dalam Keimanan ketakwaan Pada Allah Maka di akhir hayatnya Karena jiwa mereka Yang selalu disertai oleh Malaikat Dibisikin Allah Tahufu walatah zanu Jiwanya selalu tenang Tenteram Maka kemudian ketika Akhir ayatnya Allah menurunkan Ijro'il Akan mencabut nyawanya Dengan matakan Wahai jiwa yang tenang Pulanglah kembali Kepada Tuhanmu Radiyatan mardiyah Jiwanya Radiyatan mardiyah Yang dalam keadaan Ridho dan diridhoi Wadkhuli fi ibadih Masuklah ke dalam Kelompok hamba-hambaku Wadkhuli jannati Masuklah ke dalam Surgaku Dalam ayat ini Allah matan Wa abshiru bil jannah Dan berikan kabar gembira Di akhir hayatnya Dengan surga Kita bisa membayangkan Di akhir hayat kita Kemudian Ijro'il Menyatakan Wahai jiwa yang tenang Pulang kembali Kepada Tuhanmu Dalam keadaan ridho Dan Allah meridhoimu Kemudian Allah berfirman Masuklah ke dalam Kelompok hamba-hambaku Yang telah Allah ridhoi Yang telah Allah beri Nikmat iman dan Islam Mereka istiqamah Sampai akhir hayatnya Wadkhuli jannati Masuklah ke dalam Surgaku Sambil surga Kemudian Ditayangkan Dan begitu Indahnya Kematian orang-orang Yang bisa istiqamah Oleh karena itu Istiqamah adalah kata kunci Untuk kita bisa Husnul khatimah Yuhani rahimah Orang-orang yang istiqamah Dan keimanan Dan pun balasannya Banyak Di dalam ayat Al-Quran Bagaimana karakter Orang-orang yang mu'min Orang yang istiqamah Dan keimanan Yang sampai akhir hayat Dan bagaimana Balasannya Salah satunya Dalam surat Al-Tawbah ayat 71-72 Allah berfirman Dan orang-orang Yang beriman Laki-laki Dan beriman Perempuan Sebagian dari mereka Adalah pelindung Penolong Bagi sebagian yang lain Mereka selalu Menyuruh kepada Yang ma'ruf Dan selalu Melarang Dari perbuatan Dan mereka Selalu Senantiasa Perlu saya Garis bawahi Bahwa solat Adalah bentuk syukur Kewajiban Bagi orang Yang hidup Di dunia Dan kebenar Allah Temanugerahkan Nikmat yang banyak Adalah solat Dalam surat Al-Kawthar Ayat surat ini Senantiasa Menjadi dasar Tentang kewajiban Kurban Tapi sebenarnya Ayat ini Memerintahkan Bukan kurban saja Bahkan kurban nomor dua Yang pertama Yang utama Adalah solat Sesungguhnya Kami telah Memberikan nikmat Yang banyak Pada kalian Maka solatlah Wasalli Li rabbika Maka solatlah Untuk Tuhanmu Wanhardan Berkorbanlah Maka orang-orang Yang menegakkan Solat Yang menjaga Solatnya Yang kemudian Khusus solatnya Itulah orang-orang Yang bersyukur Atas nikmat Yang Allah Anugerahkan Orang-orang Yang menjalankan Solat Adalah orang-orang Yang pandai Berterima kasih Kepada Allah Yang menciptakannya Karena memang tugas Atau bentuk Syukur itu Ada dalam bentuk Mendekatkan diri Kepadanya Dan kemudian Selalu memujinya Dan selalu Mengikuti apa Yang telah Diperintahkannya Orang-orang Melaksanakan solat Adalah orang-orang Yang bersyukur Atas nikmat Yang Allah Anugerahkan Sebaliknya Orang-orang Meninggalkan solat Adalah orang-orang Yang kufur Dan ancamanya Sangat besar Sungguh Jika kalian Bersyukur Atas nikmat Yang telah Allah Anugerahkan Kepadamu Maka aku Allah Menyatakan Aku akan Tambah Aku akan Tambahkan Nikmat itu Tetapi Kalau kalian Kufur Atas nikmatku Maka Sungguhnya Siksaku Sangat pedih Jadi ancaman Orang yang Tidak bersyukur Artinya Orang tidak Solat Itu sangat Berat Ancamanya Adalah Siksaan Allah yang Sangat Keras Kemudian Bentuk Karakter yang lain Adalah yang Selalu Menunaikan Zakat Tentunya Zakat ini Bagi orang-orang Yang punya Kemampuan Punya Istihtoah Punya Kelebihan Dari kebutuhan Pokoknya Maka Dia bebankan Zakat Dan Zakat ini Untuk musikan Malnya Hatah Hartanya Dan Dia selalu Taat kepada Allah dan Rasulnya Nanti Akan Allah Rahmati Nanti Akan Allah Sayangi Mereka Orang-orang Yang istiqamah Saling Menolong Saling Membantu Menyuruh Kepada Yang ma'ruf Mencegah Yang munkar Selalu Menegakkan Solat Memelihara Solatnya Selalu Menerikan Zakat Dan Berinfak Untuk Yang wajib Dan yang Sunahnya Kemudian Mentaati Allah Dan Rasulnya Maka Allah Akan Menyayang Mereka In Allah Azizun Hakim Sesungguh Allah Maha 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 Dan di Dalam Ayat Selanjutnya Ayat 72 Allah Telah Menjanjikan Wa'ad Allah Muminina Wal Muminat Allah Telah Menjanjikan Kepada Orang Iman Laki Laki Dan Iman Perempuan Jannatin Jannat Itu Jama' Mu'annasalim Jadi Surga Surga Surganya Tidak Satu Tidak Satu Pintu Tidak Satu Nama Satu Jenis Surga Jannatin Surga Surga Yang Banyak Tajrim Tah Tial Andar Yang Mengalir Di Banyak Sungai Sungai Mereka Kekal Di Dalam Surga Itu Dan Allah Akan Memberikan Kehidupan Tempat Yang Baik Tempat Yang Memasakin T'ayibatah Maksudnya Di Dalam Surga Tempat Tinggal Yang Sangat Baik Fijannati Aden Di Dalam Surga Aden Dan Keriduan Allah Adalah Lebih Besar Oleh Karena Itu Orang Orang Yang Beriman Laki Laki Perempuan Istiqomah Dengan Keimanan Dan Keislamannya Ketaatannya Pada Allah Maka Yang Dia Cari Yang Dia Inginkan Adalah Ridwan Allah Allah Suka Allah Menyayangi Kita Allah Meridwai Kita Ridwan Min Allah Akbar Dan Itu Yang Lebih Besar Daripada Apapun Yang Kita Inginkan Atau Yang Kita Capai Selama Kita Di Dunia Sehingga Surga Itu Adalah Kemenangan Yang Agung Surat At-Tawbah Ya Tua Kalau Kita Sarikan Dari Ayat-ayat Yang Kita Baca Maka Karakter Mu'min Dalam Mereka Menjadi Penolong Bagi Sebagian Yang Lain Orang Beriman Satu Sama Tidak Menerantarkannya Selalu Peduli Dan Orang Orang Ini Tidak Ridho Kalau Ada Saudaranya Kemudian Menderita Dan Karakter Ini Mendarah Daging Sebagai Bentuk Konsekuensi Keimanannya Pada Allah S.W.T Kemudian Mereka Selalu Menyuruh Kepada Yang Ma'ruf Dan Mencegah Dan Memang Tugas Kita Di Dunia Ini Adalah Menyampaikan Risalah Allah Melanjutkan Perjuangan Rasul Yakni Mengemban Da'wah Da'wah Bukan Hanya Spesialis Para Ustadz Para Da'i Tetapi Semua Orang-orang Beriman Punya Kewajiban Untuk Amar Ma'ruf Nahim Mungkar Tidak Boleh Kita Mendiamkan Kemungkaran Ada Depan Mata Sebaliknya Kita Harus Selalu Memotivasi Orang Untuk Berbuat Baik Karena Itulah Bagian Dari Tugas Kita Salah Satu Dari Orang Yang Akan Beruntung Di Yamin Kiama Nanti Adalah Yang Selalu Tawas Sobil Hak Tawas Sobil Sobil Yang Selalu Saling Menasehati Dalam Kebenaran Dan Saling Menasehati Dalam Kesabaran Kemudian Yang Ketiga Ada Orang Selalu Melaksanakan Sholat Sholat Tidak Hanya Dikerjakan Tetapi Sholat Menjadi Bagian Dari Bentuk Syukur Kepada Allah Sehingga Kemudian Sholat Kepada Sholat Kita Punya Perhatian Yang Istimewa Bahkan Rasulullah Sallallahu Mengancam Siapa Yang terhadap Sholatnya Melalaikan Menganggap Remeh Maka Terhadap Hukum Allah Yang lain Lebih Meremehkan Lagi Oleh Karena Itu Charakter Orang-orang Yang Istiqomah Dalam Keimanan Adalah Selalu Menjaga Sholatnya Dan Tidak Mencukupkan Hanya Sholat Maktubah Sholat Wajib Saja Tapi Dia Menambah Dengan Sholat Sholat Sunah Kemudian Menunaikan Zakat Kemudian Balasannya Bagi Mereka Adalah Allah Memberikan Rahmat Kemudian Surga Yang Mengalir Di Bawahnya Sungai Sungai Kemudian Tempat Tinggal Yang Baik Di Surga Adan Dan Keriduan Allah Yang Lebih Besar Dan Juga Kemenangan Yang Agung Sementara Dalam Surat Al-Anfal Ayat 2 Dan 3 Juga Allah Menyebutkan Karakter Orang Yang Beriman Yaitu Apabila Dibacakan Ayat Ayat Allah Berketar Hati Mereka Dan Apabila Ditunjukkan Tanda-tanda Kepasuhan Allah Bertambah Imannya Mereka Kepada Tuhan Yang Bertawakal Mereka Yang Menegakkan Solat Dan Mereka Akan Mendapatkan Apa Yang Telah Allah Janjikan Karena Allah Tidak Mungkin Menyelesihi Janjinya Kemudian Karakter Mu'min Dalam Surat Al-Mu'minun Misalnya Satu Sampai Sebelas Diantaranya Adalah Orang Dalam Solatnya Khushu Orang Yang Terhadap Perbuatan Yang Sia-sia Berpaling Orang Yang Terhadap Zakat Mereka Mengerjakannya Kemudian Orang Menjaga Kehormatannya Menjaga Kemaluannya Kecuali Kepada Istri Mereka Atau Kepada Hambasah Yang Mereka Mereka Miliki Itu Perbuatan Yang Tidak Tercelang Apabila Kemudian Melakukan Diluar Itu Berzina Atau Homoseksual Maka Itu Perbuatan Yang Melanggar Perbuatan Yang Melampaui Batas Yang Itu Dapatan Sanksi Yang Berat Kemudian Orang-orang Yang Terhadap Amanah Dan Janji Mereka Menjaga Itu Selalu Menjaga Kata-kata Solat Ada Dua Di Atas Seluruh Khusyuk Di Ujung Kita Harus Menjaga Jadi Khusyuk Wahafidun Jadi Orang-orang Terhadap Solat Itu Tidak Hanya Khusyuk Tetapi Harus Menjaga Istiqomah Sampai Akhir Hayat Kita Mereka Itulah Orang-orang Pewaris Yang Mewarisi Surga Firdaus Mereka Kal Di Dalam Di Dalam Di Dalam Ketaatan Akan Masuk Kedalam Surga Surga Atau Surga Aden Yang Mereka Akan Memasukinya Dan Juga Akan Disertakan Dengan Orang-orang Soleh Dari Kalangan Bapak-bapak Mereka Yang Nenek-nenek Moyang Mereka Dari Pasangan-pasangan Hidup Mereka Dan Juga Karis Keterunan Dari Anak Cucu Duriah Yang Mereka Miliki Nanti Akan Dipertemukan Digabungkan Di Surga Aden Dan Juga Malaikat Dan Malaikat Biasa Masuk Dari Setiap Pintu Surga Kemudian Jajau Dalam Surat Al-Bayinah Ayat 8 Balasan Bagi Orang-orang Istiqamah Dalam Keimanan Dan Ketaatan Kepada Allah Bagi Mereka Ada Surga Surga Yaitu Surga Aden Yang Mengalir Di Bawahnya Sungai Sungai Mereka Kekal Di Dalam Selama Lamanya Allah Riduk Kepada Mereka Mereka Pun Riduk Kepada Allah Istiqamah Istiqamah Yang Paling Utama Yang Harus Kita Proseskan Adalah Kita Istiqamah Melaksanakan Sholat Sholat Ini Menjadi Salah Satu Kunci Bahwa Kita Akan Masuk Surga Dan Kemudian Akan Selamat Dunia Akhirat Tentang Orang Yang Musyrik Dan Kafir Dengan Orang Beriman Adalah Meninggalkan Sholat Jadi Orang Orang Yang Melalaikan Sholat Meninggalkan Sholat Adalah Orang Orang Yang Dikategorikan Orang Kufur Walaupun Mungkin Kufurnya Secara Akad Sedangkan Lahirnya Kita Menyatakan Dia Muslim Tapi Kalau Walaupun Muslim Secara KTP-nya Tetapi Kalau Dia Tidak Mengerjakan Sholat Sebenarnya Dalam Hadis Yang Dibat Ikatan Janji Diantara Kita Umat Islam Dengan Mereka Orang Orang Kafir Adalah Sholat Maka Barang Siapa Yang Meninggalkan Sholat Berarti Tidak Menjadi Orang Kafir Selama Bulan Ramadan Kita Terbiasa Dengan Amal Baik Kita Biasa Nambah Bukan Hanya Sholat Yang Wajib Tetapi Sholat Yang Sunah Dan Begitu Antusiasnya Kita Melaksana Sholat Tarawe Antusiasnya Kita Tambah Dengan Sholat Tahajud Atau Sholat Sholat Yang Lain Maka Sayang Kalau Itu Kemudian Ditinggalkan Begitu Saja Jadi Istiqamah Adalah Mempertahankan Sholat Kita Sebagaimana Kita Laksanakan Ketika Kita Bulan Ramadan Yang Lalu Kemudian Sedekah Atau Kebaikan Kebaikan Yang Lain Yang Kita Lakukan di Semakin Dekat Pada Keikatnya Kematian Akan Selalu Kita Dekati Manakala Kemudian Kita Punya Kesadaran Maka Kemudian Kita Sadar Bahwa Kematian Itu Bisa Datang Kapan Pun Juga Sehingga Kapan Lagi Kita Kemudian Berbuat Baik Kalau Tidak Sekarang Kalau Tidak Melanjutkan Kebaikan Yang Telah Kita Torehkan Mudah Mudahan Bagian Dari Pemahaman Ayat-ayat Ini Menjadi Tausia Bagi Saya Dan Juga Bagi Teman-teman Semuanya Yang Paling Berat Memang Mempertahankan Kalau Kita Melakukan Dan Bareng-bareng Dengan Orang Banyak Mungkin Ada Motivasi Dari Luar Dari Faktor Eksternal Mungkin Kita Juga Tidak Merasa Berat Tetapi Ketika Itu Di Luar Kembali Dalam Suasana Yang Bebas Sementara Kita Harus Terus Mempertahankan Apa Yang Telah Kita Lakukan Itu Bagian Perjuangan Yang Pahalanya Sangat Besar Karena Yang Harus Kita Jalankan Ketika Kita Ketaat Adalah Ketika Kita Bertakwa Adalah Benar Dan Ikhlas Benar Artinya Sesuai Dengan Syariat Ikhlas Artinya Tujuan Yang Kita Lakukan Apapun Ibadah Yang Kita Lakukan Itu Lillahi Sya'ala Karena Allah S. 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 Mudah-mudahan Pembuka Pengajian Tiap Malam Temis Ini Dan Dibuka Dengan Istiqomah Kita Bismillah Niat Untuk Istiqomah Karena Sudah Berapa Pertemuan Kalau saya Hitung-hitung Ada Hitungannya Insya Allah Mbak Evel Ada Hitungannya Ada 70 Lebih Mungkin Ya Atau Mungkin 80 Pertemuan Dan Akan Kita Lanjutkan Sampai Batas Waktu Yang Allah Tetapkan Biarlah Allah Yang Kemudian Menentukan Mudah-mudahan Ini Juga Sarana Kita Silaturahmi Menjadi Wasilah Kita Panjang Usia Dan Banyak Rizki Mudah-mudahan Juga Dengan Media Pengajian Rutin Ini Semakin Hubungan Kita Walaupun Jauh Walaupun Jauh Hanya Apa Lewat Zoom Mudah-mudahan Allah Berkahi Dan Menjadi Wasilah Nanti Kita Dipertemukan Di Yaumil Kiamah Di dalam Surga Surga Yang Mengalir Di Bawah Sungai-sungai Allah Riduk Kepada Kita Semua Sebagaimana Kita Riduk Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saya Kembalikan Ke Uda Daniel Syukran Jazakallah Kairan Kasiran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Pak Ustadz Sudah hadir 21 orang Ada Kang Cucuk Juga Dari Samarinda Ada Juga Kang Ibat Ya Sepertinya Masih sama Yang Sebelumnya Pesertanya Ditambah Lagi Sama Teh Kuntum Mbak Kuntum Dari Cepu Alhamdulillah Tadi Saya sudah Tulis Di Bagian Chatting Silahkan Kalau ada Yang Mau Ditanyakan Mau Ditambahkan Oleh Teman-teman Mengenai Istiqomah Ditulis Atau Kalau Mau Resen Angkat tangan Silahkan Biasanya Ini Kang Gugut Silahkan Kalau Belum Ada Di Chatting Belum Ada Mungkin Saya dulu Pak Ustadz Bangga Bangga Saya dulu Siapa Tuh Alhamdulillah Damang Kang Silahkan Kang Sinyal Sinyal Bagus Itu Kang Kayak Putus Putus Kang Ini Di Semarang Sama Rinda Sama Rinda Sama Rinda Sinyalnya Video 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 Matiin Dulu Sebaik Kuat Sinyalnya Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Bisa ketemu lagi Di Sama Rinda Ini Jadi kembali Sama Rinda Lagi Iya Jadi Insya Allah Yang terbaik Yang mana aja Dijalankan Jadi Pertanyaan saya Kalau Misalnya Kita kemarin Waktu Ramadan Semangat 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 45 Ada Sholat Sunat Ada yang Sholat Wajib Tapi ketika Masuk Di Sawal Mulai Turun Turun Lagi Ini Supaya Tetap Paling Tidak Tidak Semangat 45 Tapi Agak Lumayan Lagi Kesemangatannya Kini Tidak Bagaimana Silahkan Ya Jadi Pertama Kita harus Menyadari Bahwa Misi hidup Kita Misi hidup Kita Adalah Ibadah Allah Menyatakan Dan Tidaklah Aku Ciptakan Jin Dan Manusia Kecuali Agar Ibadah Tentunya Kita Memahami Ibadah Disini Adalah Ibadah Dalam Perkentuan Umum Jadi Ibadah Itu Ada Dua Ibadah Umum Dan Ibadah Mahdok Goyro Mahdok 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 Itu Termasuk Sholat Jakat Puasa Haji Jadi Ini Kaitannya Ibadah Mahdok Ibadah Mahdok Itu Ibadah Aturannya Telah Ditetapkan Tidak Boleh Berubah Tidak Boleh Ditambah Tidak Boleh Dikurangi Seperti Sholat Termasuk Jakat Kemudian Nanti Kita Bahas Zakat Yang Ditukar Oleh Syarak Itu Tidak Banyak Yang Banyak Sekarang Ini Karena Ditambah Ada Jakat Profesi Ada Jakat Saham Ada Jakat Perusahaan Macem-macem Yang Itu Kemudian Tidak Boleh Sebenarkan Ibadah Jadi Ibadah Mahdah Itu Sholat Jakat Puasa Haji Yang Tidak Bisa Ditambah Tidak Bisukurangi Sisanya Namanya Ibadah Adalah Ismun Jami'un Liku Lima Yuhib Allah Segala Sesuatu Yang Allah Sukai Jadi Segala Sesuatu Yang Allah Sukai Itu Ibadah Tetapi Harus Diniatkan Allah Nah Supaya Kita Tahu Bahwa Allah Ridho Berarti Kita Harus Tahu Ilmunya Bahwa Ini Adalah Sesuatu Yang Membuat Allah Ridho Membuat Allah Suka Apa Yang Wajib Atau Yang Sunnah Sebenarnya Kalau Kita Dibuat Sebuah Siklus Hidup Kita Sebenarnya Lebih Banyak Sebenarnya Bukan Yang Wajib Bukan Yang Sunnah Tetapi Dianggap Baik Namanya Uruf Uruf Itu Kebiasaan Yang Sebut Ma'ruf Ma'ruf Itu Ada Hukum Syarat Ada Yang Bukan Hukum Syarat Tetapi Baik Seperti Kita Misalnya Tidak Ada Contoh Dari Rasulullah Ngomong Bahasa Indonesia Tidak Ada Contoh Kemudian Kita Halal Bihalal Tidak Ada Contoh Kita Saling Mengirimi Sayur Kupat Sayur Ketika Lebaran Tidak Ada Contoh Dari Rasulullah Tapi Itu Ma'ruf Itu Perbuatan Baik Sehingga Kemudian Yang Ibadah Goir Mahdo Itu Yang Aturannya Tidak Ditetapkan Tidak Saklek Saklekan Itu Sangat Terluasa Dan Kita Pahami Itu Adalah Ibadah Asal Kita Tahu Bahwa Ini Tidak Mendatangkan Murka Tidak Dibenci Oleh Allah Subhanallah Dan Diniatkan Seperti Itu Sehingga Kalau Kita Memahami Bahwa Misi Hidup Kita Adalah Ibadah Kemudian Kita Tahu Umur Kita Ini Semakin Bukan Bukan Semakin Bertambah Sebenarnya Tetapi Semakin Berkurang Jadi Semakin Tua Kita Mendekati Kepada Finish Dan Bisa Dibuktikan Dengan Mata Kepala Sendiri Oleh Kita Bahwa Orang-orang Itu Akan Berakhir Hidupnya Akan Ada Ajalnya Jadi Suka Atau Tidak Suka Siap Ketika Ajalnya Tiba Tidak Bisa Tawar Tawar Setiap Orang Itu Punya Batas Hidup Di Dunia Namanya Ajal Ketika Ajal Tiba Itu Maka Tidak Bisa Dimanjukan Atau Dimundurkan Jadi Penyebab Kematian Cuma Satu Yaitu Ajalnya Tiba Tidak Terjadi Kematian Kecuali Ajalnya Tiba Kematian Itu Bukan Karena Sakit Sakit Itu Keadaan Ketika Ajal Tiba Banyak Orang Tidak Sakit Meninggal Karena Ajalnya Sudah Sampai Jadi Ketika Kita Memayadari Memahami Itu Maka Kemudian Kalau Kemarin Kita Semangat Dan Kemudian Kok Sekarang Tidak Semangat Padahal Sekarang Semakin Dekat Kepada Kematian Itu Yang Kemudian Kita Akan Selalu Memotivasi Diri Sendiri Tugas Ibadah Harus Menebar Kebaikan Baik Yang Mahdo Atau Goyer Mahdo Yang Membuat Allah Suka Semakin Usia Bertama Semakin Intensitasnya Kemudian Kualitasnya Jadi Kuantitas Dan Kualitas Ibadah Kita Harus Baik Tapi Makin Baik Kenapa Karena Kita Menyadari Dulu Kita Kenapa Berkurang Alasannya Dulu Masih Muda Masih Selalu Mencari Nafkah Untuk Membangun Keluarga Kemudian Untuk Membiaya Anak Sekolah Dan Sebagainya Tapi Begitu Kemudian Anak Anak Kita Sudah Selesai Kemudian Kita Kembali Pada Posisi Berdua Seperti Yang Saya Alami Sekarang Kemudian Menjalani Di Pase Akhir Karena Kata Rasulullah Umur Umatku Itu Antara 60-70 Saja Dan Sedikit Dari Mereka Yang Lebih Dari Itu Lebih Dari 70 Artinya Ketika Kusia Kita Mendekati 60 Artinya Fase Yang Dirata-rata Umat Muhammad Itu Diwafatkan Sehingga Kesadaran Itu Akan Muncul Sayang Kalau Kemarin Semangat Ya Kemudian Sekarang Tidak Padahal Bisa Kematian Tiba Ketika Kita Tidak Semangat Sehingga Yang Paling Baik Yang Kita Lakukan Upayanya Adalah Biasakan Bangun Malam Minimal Sholat Tahaju Dua Rokat Saja Minimal Karena Kata Kaida Usul Malayud Rokukuluh Layud Rokukuluh Apa Yang Kita Tidak Bisa Mengerjakan Semuanya Jangan Tidak Bisa Lapan Rokat Sholat Tahajud Ya Jangan Sama Sekali Tidak Karena Sholat Tahajud Sarana Kita Untuk Introspeksi Untuk Repres Keimanan Kita Makanya Diantara Doa Sholat Tahajud Itu Bagaimana Mengingatkan Jiwa Kita Itu Itu Ada Ungkapan Jiwa Kita Mengingatkan Kemali Kalau Setiap Sholat Tahajud Kemudian Kita Ya Allah Engkau Itu Benar Janjimu Benar Surgamu Benar Nerakamu Yang Teras Kau Siapkan Benar Janjimu Benar Datanya Kiamat Benar Nabi Kami Benar Al-Quran Yang Kau Turunkan Benar Ketika Itu Direpes Setiap Malam Maka Keimanan Kita Akan Terjaga Dan Kemudian Kita Ketika Kita Bertahanus Menyendiri Langsung Curhat Di hadapan Allah Jadi Bukan Jumlah Berapa Rokaatnya Tetapi Seberapa Khusuknya Kita Curhat Kepada Allah Ketika Kita Berdua Dengan Allah Mencurahkan Seluruh Isi Hati Kita Dan Membeberkan Siapa Kita Sebenarnya Dan Kita Ini Orang Yang Sangat Lemah Manusia Makhluk Manusia Itu Makhluk Yang Sangat Lemah Walaupun Sepertinya Sekarang Ini Orang Hebat Punya Kekuasaan Ketahuilah Kalau Allah Kehendaki Kekuasaan Itu Hanya Sedetik Pun Akan Hilang Kalau Seandainya Orang Begitu Sombongnya Karena Kepandean Ketahuilah Hanya Cukup Sekejap Hanya Dijepit Saja Sarap Kotaknya Dia Hilang Semua Ingatannya Dan Bagi Allah Itu Gampang Sekali Untuk Mencabut Semua Yang Telah Allah Berikan Kepada Kita Semua Oleh Karena Itu Bagian Yang Harus Kita Lakukan Biasakan Kita Bertahan Tidak Usah Terlalu Lama Tidak Mesti Karena Biasanya Kalau Lamaan Seperti Sholat Taraweeh Itu Husunya Sulit Dan Istiqamah Susah Tapi Kalau Kita Minimal Dua Rokaat Kemudian Kita Zikir Kita Curhat Pada Allah Mungkin Hanya Berapa Menit Saja Tetapi Insyaallah Itu Kita Bisa Lakukan Karena Kita Bisa Istiqamah Disitu Dan Dengan Sarana Itulah Kemudian Insyaallah Akan Kita Bertahan Dan Tadi Yang Saya Katakan Kunci Untuk Husnul Khatimah Adalah Istiqamah Karena Kalau Tidak Istiqamah Gak Tahu Ketika Sedang Apa Kita Sedang Apa Ajal Tiba Kepada Kita Kalau Kita Kemudian Sedang Malas Ibadah Sedang Jauh Kepada Allah Kemudian Ajal Tiba Kita Berharap Ajal Tiba Ketika Kita Tekar Kepada Allah Ketika Kita Dekat Kepada Allah Ketika Kita Zikir Kepada Allah Dan Allah Riduk Kepada Kehidupan Kita Allah Ampuni Dosa Dosa Kita Bukankah Allah Telah Menjanjikan Melalui Rasulnya Siapa Yang Berpuasa Dengan Dasar Iman Dan Pengharapan Lalu Dan Itu Pertahankan Mungkin Kita Tidak Akan Lumput Dari Dosa Tetapi Kalau Kita Selalu Bertobat Setiap Malam Maka Seperti Hanya Kita Senang Berpuasa Setiap Dosa Yang Telah Dilakukan Hari Itu Kita Mohon Ampun Pada Allah Dan Seterusnya Sehingga Di Akhir Hayat Kita Bersih Tanpa Membawa Dosa Dan Allah Akan Memanggil Kita Dalam Kedan Riduk Dan Diri Doinya Kurang Lebih Seperti Itu Mudah Mudahan Ini Saya Menasehati Diri Saya Terima Kasih Syukran Ustaz Kita Semua Maka Mungkin Kita Dahuli Dulu Mbak Ladiani Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Ustad Bila Kita Melakukan Sholat Dua Dua Empat Lapan Dua Belas Rokaan Dan Ada Saatnya Kita Tidak Bisa Melaksanakannya Apakah Itu Termasuk Kategori Istiqomah Atau Tidak Istiqomah Apakah Termasuk Kategori Istiqomah Apa Tidak Baik Istiqomah Itu Sebenarnya Kembali Lagi Kedahum Asalnya Allah Subhanahu Ta'ala Menyatakan Allah Tidak Membuankan Kepada Setiap Orang Kecuali Sesuai Kemampuannya Dan Kemudian Ketika Kemudian Kita Berbuat Baik Maka Ada Kalanya Perbuatan Baik Itu Kita Dalam Keadaan Leluasa Kita Dalam Keadaan Mudah Kita Dalam Keadaan Lapang Tetapi Kadang-kadang Kita Mendapatkan Masakoh Mendapatkan Kesulitan Maka Kemudian Allah Memberikan Rusok Keringanan Jadi Tidak Ada Satupun Syariat Allah Ini Yang Diluar Kemampuan Dan Semuanya Ada Jalannya Sehingga Istiqomah Itu Tidak Hitam Putih Ketika Kemudian Kita Sudah Biasa Sholat Duhah Tapi Kemudian Karena Ada Kerjaan Yang Lebih Urgen Jadi Prioritas Apalagi Suatu Kewajiban Sementara Sholat Duhah Ini Sunnah Sementara Ada Kerjaan Yang Itu Wajib Hukumnya Maka Yang Seperti Ini Bukan Kemudian Kita Tidak Istiqomah Karena Ada Ibadah Yang Lain Yang Nilainya Lebih Yang Harus Kita Jalankan Jadi Istiqomah Itu Tidak Dinilai Per Aktifitas Ibadah Tetapi Istiqomah Yang dimaksud Adalah Selalu Kita Berbuat Baik Perbuatan Baik Itu Ada Yang Wajib Ada Yang Sunnah Ada Yang Wajib Ada Yang Sunnah Kita Mengganti Yang Wajib Dengan Yang Sunnah Karena Tidak Akan Dinilai Oleh Allah Yang Sunnah Yang Dia Kerjakan Kalau Melalaikan Yang Wajib Oleh Karena Itu Kita Fahami Ketika Kita Kerja Waktu Dua Ketika Kita Kerja Dan Bekerja Itu Adalah Bagian Dari Kewajiban Bagi Laki Tolabun Ma'isyah Adalah Bagian Kewajiban Bagi Perempuan Nilainya Luar Biasa Karena Tidak Hanya Membantu Membantu Suami Tidak Hanya Sedekah Ke Suami Tetapi Jauh Lebih Dari Itu Saya Melihat Setelah Berapa Bulan Banyak Di Antara Pasien Itu Laki Laki Sehingga Perempuan Menjadi Tulang Punggung Cari Nafkah Jadi Mereka Bukan Hanya Untuk Mendampingi Suami Yang Sedang Sakit Mereka Pun Harus Mencari Nafkah Untuk Menafih Keluarganya Itu Menurut saya Nilainya Luar Biasa Karena Dibutuhkan Belum Tentu Seorang Laki Laki Pun Juga Punya Kemampuan Untuk Itu Kesabaran Mendampingi Pasien Dan Sekaligus Dia Menjadi Tulang Punggung Keluarganya Itu Luar Biasa Sehingga Saya Menilai Bahwa Wanita Bekerja Tidak Boleh Kemudian Kita Hukumi Dengan Hitam Putih Boleh Atau Tidak Boleh Hukumnya Misalnya Tidak Wajib Karena Pada Kondisi Kondisi Seperti Itu Luar Biasa Pengorbanan Seorang Wanita Menurut saya Dia Mengambil Alih Tugas Wajib Mencari Nafkah Dari Suaminya Yang Tidak Mampu Itu Nilainya Luar Biasa Oleh Karena Itu Ketika Kita Berhadapan Dengan Kewajiban Karena Sedang Bekerja Kemudian Kita Solat Duhah Yang Hukumnya Sunnah Dan Ini Tidak Kategori Kalau Seandainya Kita Melaksanakan Yang Wajib Kemudian Meninggalkan Yang Sunnah Itu Memang Suatu Keharusan Sehingga Kita Tetap Dianggap Sebagai Orang Yang Istiqomah Tetapi Ketika Longgar Pekerjaan Juga Tidak Apalagi Libur Kemudian Kita Melaksanakan Yang Sunnah Itulah Yang Harus Kita Lakukan Karena Sebaik Baiknya Orang Adalah Selalu Senantiasa Bernilai Setiap Apa Yang Dia Kerjakan Setiap Yang Kita Lakukan Itu Bernilai Ibadah Bahkan Yang Tadinya Mubah Pun Berubah Menjadi Ibadah Seperti Yang Kita Lakukan Ketika Puasa Karena Puasa Itu Menahan Diri Dari Satu Pajar Sampai Tenggelam Matahari Maka Ketika Kita Capek Kemudian Kita Tidur Supaya Bertahan Puasanya Tidak Batal Itu Tidurnya Dinilai Capek Lelah Habis Nari Nafkah Tertidur Tidak Sempat Sholat Tahajud Maka Oleh Allah Dicatat Semalam Suntuk Sholat Sama Dengan Sholat Malam Semalam Suntuk Kenapa Karena Ketidurnya Itu Karena Capek Habis Mengerjakan Yang Wajib Yaitu Tolabul Maisyah Mencari Nafkah Dan Seterusnya Asal Di hati Kita Menyadari Ini adalah Perintah Allah Ini adalah Kewajiban Dari Allah Sehingga Kita Melaksanakannya Lillahi Ta'ala Bukan Karena Yang Lain Insya Allah Semuanya Menjadi Ibadah Dan Itu Dinilai Sebagai Orang-orang Yang Istiqomah Yang Akan Menghantarkan Pelakunya Menjadi Orang Yang Husnul Fatimah Akhirnya Ayatnya Dalam Kadaan Baik Walau Alhamdulillah Oke Terima kasih Pak Ustadz Silahkan Kang Gugut Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kang Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih Ada kesempatannya Kan gini Kang Kalau Zaman Puasa Kan memang Pada dasarnya Kita Kondisi Badan itu Tenaga Kurang Dan lain Sebagai Kekurangan Sehingga Energi Yang Paling Gampang Kita Salurkan Itu Adalah Fokus Di Sholat Di Ngaji Dan Bahkan Mungkin Sehari Satu Jus Zaman Puasa Insyaallah Gampang Kan Gak Ada Gangguan Dari Pekerjaan Pekerjaan Itu Sedikit Terus Kalau Misalnya Setelah Sekarang Kondisi Ini Berbalik Kondisi Memang Banyak Tugas Yang Harus Kita Kerjakan Salah Satunya Adalah Berbagi Ilmu Yang Bermanfaat Kepada Orang Lain Apakah Ini Bisa Mengganti Ibadah Yang Tadinya Ngajinya Sholat Sunnah Kenceng Terus Sholat Sunnah Ini Kita Ternyata Gara-gara Ini Berkurang Tapi Kita Ganti Dengan Tadi Yang Berbagi Ilmu Yang Bermanfaat Apalagi Kalau kita Punya Ilmu Sebenarnya Ilmu Amanah Yang Allah Titipkan Kita Untuk Kita Sampaikan Ke Orang Lain Supaya Bisa Bermanfaat Dan Itu Adalah Kewajiban Buat Kita Kalau Allah Titipkan Ilmu Tersebut Apakah Ini Merupakan Bagian Bisa Nilainya Akan Sama Dengan Kondisi Ibadah Yang Kenceng Tiap Hari Sholat Ngaji Maksudnya Bukan Sholat Wajib Sholat Sunnah Yang Kurang Lebih Kayak Gitu Makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rasulullah Sallallahu Pernah Bersadah Rasulullah Mata Kan Ada Satu Dosa Yang Tidak Bisa Diganti Tidak Bisa Dihapuskan Oleh Sholat Dan Puasa Maksudnya Sholat Sunnah Dan Apa Yang Bisa Menghapuskan Dosa Sibuk Mencari Ma'isya Sibuk Mencari Nafkah Kenapa Bagi Seorang Laki-laki Mencari Nafkah Wajib Sementara Kalau Kemudian Dia Ketika Waktunya Dia Mencari Nafkah Waktunya Dia Tolabul Ma'isya Dan Ingat Ketika Kita Punya Akan Allah Subhanallah Memberintahkan Ya Ayuhal Ladina Aman Awfu Bil Ukud Wai Orang-orang Beriman Penuhilah Akad-akad Kalian Dan Ketika Kita Berakad Dengan Sebuah Perusahaan Berakad Dengan Klien Kita Berakad Dengan Siapapun Dan Memang Dalam Rangka Kolabul Ma'isya Lam Carim Nafkah Kita Melaksanakan Kewajiban Kita Tahu Bahwa Allah Membebankan Kepada Kita Untuk Menafkahi Istri Dan Anak-anak Dan Ketika Kita Niatkan Memang Itu Menjalankan Kewajiban Perintah Allah Maka Kebaikan Itu Mencari Nafkah Itu Bahkan Kalau Seandainya Dia Tinggalkan Dan Kemudian Justru Dia Mengganti Dengan Ibadah Sunnah Solat Ataupun Puasa Atau Dikir Maka Kemudian Solat Sunnah Dikir Tidak Dinilai Oleh Allah Karena Meninggalkan Kewajiban Jadi Kembali Lagi Ibadah Dalam Pengertian Yang Saya Sebutkan Di Tema Itu Mencakup Ibadah Mahdon Dengan Goero Mahdon Jadi Biasanya Di dalam Bulan Ramadan Ibadah Mahdon Yang Meningkat Tetapi Bisa jadi Goero Mahdon Berkurang Nah Sebaliknya Di luar Bulan Ramadan Justru Goero Mahdon Yang Semakin Kencang Sementara Mahdon Biasanya Bertahan Mempertahankan Yang Wajib Dan Minimalis Minimalis Ketika Di luar Bulan Ramadan Minimalis Tetapi Jangan Pernah Sampai Tidak Sama Sekali Itu Yang Saya Katakan Tadi Apa yang Tidak Bisa Semuanya Jangan Tinggalkan Semuanya Jadi Supaya Kita Tetap Ada Ibadah Mahdoh Dan Yang Yang Memang Bisa Kita Pertahankan Intinya Semakin Tua Harusnya Semakin Sedikit Waktu Yang Sia-sia Semakin Mendekati Ajar Semakin Efesien Efektif Dan Efesien Kita Menggunakan Waktu Sehingga Kalau bisa Semua Waktu Yang Allah Berikan Pada Kita Itu Dikonversi Menjadi Ibadah Dikonversi Menjadi Pahala Bagaimana Caranya Tentunya Kita harus Tahu Ilmunya Bahkan Tidur Pun Bagaimana Supaya Menjadi Pahala Karena Tidur Orang Yang Berilmu Itu Bernilai Beda Dengan Tidurnya Orang Tidak Berilmu Orang Berilmu Itu Tidurnya Dengan Aturan Minimal Baca Doa Dan Selama Tidurnya Bisa Dinil Ibadah Atau Tidurnya Supaya Menguatkan Tubuhnya Mengumpulkan Energi Supaya Untuk Melaksanakan Kewajiban Supaya Bisa Bangun Kemudian Bisa Sholat Malam Bisa Sholat Subuh Maka Tidurnya Bisa Benil Ibadah Jadi Memang Bagi Orang Beriman Itu Luar Biasa Dan Itu Kuncinya Di Ilmu Dan Kesadaran Kepada Allah Jadi Kesadaran Kepada Allah Dan Ilmunya Insya Allah Jadi Apa Yang Dilalui Oleh Kita Kalau Kita Tahu Bahwa Ini Adalah Bagian Dari Ibadah Goero Mahdo Apalagi Kewajiban Menebarkan Ilmu Mengajarkan Ilmu Kemudian Mencari Ma'isyah Maka Insya Allah Terkategori Orang-orang Yang Selalu Berbuat Baik Mempertahankan Kebaikannya Dan Insya Allah Dan Seperti Itu Insya Allah Amin Amin Insya Allah Sama-sama Mangga Yang Lain Bila Ada Pertanyaan Anggapan Silahkan Resen Bila Belum ada Mungkin Dari saya Pak Ustadz Mangga Istiqomah Itu Kadangkan Mungkin Ada yang Terganggu Akibat Kita Juga Kali Mungkin Ada Satu Perlakuan Perlakuan Kita Yang Membuat Yang tadinya Mau istiqomah Akhirnya Enggak istiqomah Contoh Contoh Malam ini Pengennya kan Istiqomah Terus Mengikuti Pengajian Tapi Mungkin Karena Kesibukan Atau Tidak Meluangkan Waktu Untuk Mengikuti Taklim Dan sebagainya Nah ini Kiat-kiat kita Bagaimana Pak Ustadz Biar bisa Istiqomah Karena Kalau Komitmen Semua orang Bisa Berkomitmen Bisa Berniat Untuk Istiqomah Tapi Kadang-kadang Ada aja Gangguannya Gitu ya Begitu Pak Ustadz Silahkan Pak Ustadz Ditanggapi Pak Ustadz Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Yang sebagaimana Yang tadi saya katakan Bahwa Kita harus punya Aulawiyat Aulawiyat itu Artinya Prioritas-prioritas Jadi Ada Orang Yang Perlu Dijadwalkan Perlu Ada yang Mengingatkan Ada orang Yang sudah Karena menjadi Kebiasaan Jadi Sudah otomatis Jadi secara biologis Jam biologisnya Kemudian Sudah bekerja sendiri Seperti Misalnya bangun malam Jadi tahapan pun Dia tidur Ternyata bisa Bangun malam Karena dia yakini Malaikat membangunkannya Ada yang memang Orang yang memang Harus Membuat Membuat Kebiasaan Atau Membiasakan Dan biasakan itu Memang Dalam awal-awal Mungkin agak berat Karena bisa jadi Dia Bagaimana Dia bangun Juga bisa Harus ada yang Bangunkan Atau punya Mel yang bisa Membuat dia Bangun Dan seterusnya Sehingga Masing-masing orang Itu tipnya Bisa berbeda Tergantung Bagaimana Kebiasaan Tapi yang harus Kita upayakan Adalah Kita mulai Membiasakan Yang baik Kita Semakin tua Karena usia Kita ini Usia sebagian Dari teman kita Sudah lewat Jadi kita Sudah mulai Yang tersisa Tersisakan Dan suka Mendekati Mendekati Batas-batas Yang telah disambutkan Rasulullah Tadi Oleh karena itu Kita sendiri Yang memaksa Diri kita Mencoba Membuat Kebiasaan Baik Supaya nanti Ujungnya Baik Atau Husnul Khotimah Husnul Khotimah Kan ujungnya Baik Akhirnya Baik Jadi kita Sudah Tidak Waktunya Lagi Membuat Kebiasaan Atau punya Hobi Yang semakin Jauh dari Allah Semakin Jauh dari Ibadah Jadi Kedulu-dulu Mungkin kita bisa Ini maklum Masih muda Maklum Masih Punya Uang Banyak Maklum Masih Macam-macam Tapi kan Kemakluman itu Harus hati-hati Karena Bisa jadi Mungkin Yang sudah lewat Orang-orang Yang menjadi Pelajaran Bagi kita Orang sedang Jauh dari Allah Kemudian Diwafatkan Ajalnya tiba Bagaimana Mereka sengsaranya Nah sementara Kita diberikan oleh Allah Keluasaan Dan umurnya Dipanjangkan Kemudian Dalam kondisi Masih sehat Dalam kondisi Masih punya harta Dalam kondisi Masih Dan seterusnya Terus Kalau kita Kemudian Membiasakannya Masih tetap Yang jelek Atau Dilanjutkan Yang jeleknya Lalu Bagaimana Mungkin Kita akan Berharap Khusul khotimah Jadi Sekecil Apapun Masing-masing Kita punya Karena Allah Itu Tidak Tidak Berdasarkan Apa yang Kita Kerjakan Jadi Allah Itu Menentukan Menilai Itu Tergantung Allah Sendiri Allah Itu Ketika Bergendak Tidak Ada yang Bisa Menolaknya Makanya Yang kita Lakukan Yang Nanti Akan Diperhatikan Oleh Allah Adalah Prosesnya Sebenarnya Prosesnya Upayanya Usahanya Makanya Kalau kita Lihat Ayat-ayat Al-Quran Yang akan Dapat Pahala Itu Kaitan Dengan Kasab Atau Amal Jadi Laha Makasabat Jadi Bagi Setiap Jiwa Akan Dapat Pahala Apa Yang Dikerjakan Wa Alayah Makasabat Dosa Akan Ditimpa Apa Yang Dikerjakan Demikian Siapa Yang Beramal Jadi Kalau Kita Amila Kasabat Jadi Mesti Yang Dinilai Oleh Allah Ada Yang Kita Kerjakan Maka Sekecil Apapun Kita Berbuat Baik Sekecil Apapun Berbaik Karena Bukan Besar Atau Kecil Perbuatan Tapi Allah Ridu Atau Tidak Bahkan Mungkin Mulut Kita Kecil Tetapi Allah Membuat Allah Ridu Sehingga Kemudian Kalau Allah Ridu Semua Dosa Yang Pernah Kita Lakukan Diampuni Dan Kemudian Kita Dapat Surga Jadi Rasulullah Bahkan Kemudian Wanti Wanti Kata Rasulullah Jangan Sekali-kali Ada di Antara Kalian Meremehkan Kebaikan Meskipun Hanya Berjumpa Dengan Saudaranya Dengan Wajah Yang Tersenyum Wajah Yang Berseri-seri Jadi Kita Kadang-kadang Cuman Cuman Gitu Doang Ada Kisah Ada Orang Dia Tuna Susila Wanita Wanita Yang Biasa Menjajakan Dirinya Kemudian Di Perjalanan Dia melihat Ketika dia Mambil air Minum Melihat Ada Seekor Anjing Sedang Kehausan Kemudian Tergerak Hatinya Untuk Menolong Anjing Kemudian Dia Ambil Air Kemudian Dia Masuk Kesumur Dia Kebawah Kemudian Air Kemudian Diberikan Minum Kepada Sekor Anjing Ternyata Allah Ridho Kemudian Karena Allah Ridho Kemudian Wanita Ini Kemudian Diberikan Hidayah Diberikan Hidayah Kemudian Bertobat Dia Menyesali Apa yang Telah Dia Lakukan Kemudian Apa yang Dia Kerjakan Membuat Allah Ampuni Dosanya Dia Menjadi Penghuni Surga Itu Kebaikan Hanya Kepada Sekor Anjing Bagaimana Kalau Kebaikan Kepada Sama Manusia Oleh Karena Itu Yang Harus Kita Lakukan Di Usia Usia Yang Sudah Mulai Senjak Ini Memanfaatkan Setiap Saat Untuk Berbuat Kebaikan Karena Bisa Jadi Kebaikan Yang Kita Lakukan Mungkin Kecil Tapi Membuat Allah Ridho Membuat Allah Suka Buat Allah Tersenyum Sehingga Kemudian Apapun Yang Masa Lalu Yang Telah Kita Lalui Oleh Allah Ampuni Karena Allah Menjanjikan Kepada Kita Melalui Rasulnya Katakan Wahai Muhammad Yang Telah Terlanjur Berbuat Dosa Yang Telah Terlanjur Berbuat Aniaya Karena Masa Lalu Tidak Bisa Diulang Sudah Terjadi Jangan Pernah Putus Asa Dari Kasih Sayang Allah Karena Setungguhnya Allah Akan Mengampuni Semua Dosa Karena Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang Jadi Ini Memberikan Motivasi Kepada Kita Untuk Bertobat Dan Beramal Soleh Jadi Pekerjaan Kita Sehari Bertobat Dan Amal Soleh Bertobat Agar Allah Mengampuni Dosa Yang Telah Lalu Amal Soleh Untuk Menambah Pahala Menambah Tambahan Beban Atau Tadi Timbangan Kebaikan Karena Nanti Kita Akan Ditimbang Itu Api Api Yang Dimasukkan Dulu Ke Naraka Kurang Lebih Seperti Itu Udah Jadi Ya Memang Seperti Itulah Allah Begitu Sayangnya Sama Hambanya Yang Harus Kita Tekankan Di situ Jaga Keimanan Keimanan Jadi Karena Itu Akan Bila Allah Kalau Beriman Saya Tadi Menulis Juga Di Chatting Room Itu Untuk Istiqomah Habit Atau Kebiasaan Untuk Melakukan Hal-hal Yang Baik Memang Perlu Dipaksakan Untuk Dilakukan Ya Ustaz Betul Awal Awalnya Berat Awal Apalagi Kalau Kita Punya Kebiasaan Yang Memang Suka-suka Hati Gak Mau Diatur Gak Mau Melalaikan Macam-macam Dan Menurut Saya Kasihan Orang-orang Yang Melihara Kemaksiatannya Atau Bergelimang Dengan Hobinya Yang Jauh Dari Ridu Allah Kasihan Karena Dia Mengorbankan Hidup Yang Sebenarnya Karena Kalau Kita Renungkan Betul-betul Renungkan Dunia Itu Cuma Sebentar Dan Kehidupan Yang Kekal Itu Nanti Dan Kita Berharap Kekalnya Disurgakan Bukan Di Dalam Sesah Jadi Kesadaran Kesadaran Buka Buka Laptop Lagi Meeting Bisa Mengatakan Stop Ayo Kita Langsung Jamaah Pengen Istiqamah Yang hal Kecil Yang Kecil Yang Sebenarnya Kita Menunda Menunda Itu Memang Tidak Dibolehkan Hal Hal Kecil Seperti Itu Oke Ustaz Dan Jangan Lupa Juga Minta Sama Allah Minta Jemaah Allah Minta Bisa Istiqamah Dalam Kebaikan Minta Juga Sama Allah Agar Menjadi Orang Yang Husnul Khotimah Jadi Upayakan Sambil Minta Sama Allah Insya Allah Kalau Kita Memang Punya Tekad Punya Kuat Tekad Kita Dan Kita Yakin Bahwa Kehidupan Akhirat Itu Pasti Terjadi Dan Apa yang Kita Lakukan Itu Menjadi Nanti Akan Kita Panen Nanti Sesudah Di Dunia Ini Maka Insya Allah Itu Akan Menjadi Energi Tersendiri Jadi Niat Makanya Ada Istilah Sekarang Hijrah Tapi Hijrah Memang Harus Betul-betul Didasari Kepada Keimanan Dan Tadi Bahwa Memang Dia Ingin Lebih Baik Ingin Merubah Hidupnya Menjadi Lebih Baik Tapi Kalau Hijrah Karena Tren Trenan Saja Ya Ikut-ikutan Saja Susah Banyak Seperti Udah Hijrah Udah Pake Kerudung Yang Awat Kemudian Dicopot Lagi Ini Susah Jadi Hati-hati Juga Tawbat Sambel Tawbat Yang Kumat-kumat Karena Rasulullah Adakan Jadi Orang Bertobat Dari Dosa Seperti Orang Tidak Punya Dosa Tetapi Orang Yang Bertobat Dosa Ngulang Lagi Dosa Yang Sama Itu Seperti Orang Yang Memperolok-olok Tuhannya Jadi Mempermainkan Allah Tentunya Allah Murka Kepada Orang Seperti Ini Jadi Kalau Kita Memang Dianiatkan Kita Ingin Husnul Khotimah Maka Bismillah Bismillah Tawakaltu Allah Laha Wala Kuwata Ila Billah Jalankan Jalankan Semampu Kita Karena Pasti Allah Akan Memberikan Kemampuan Dan Kalau Allah Membankan Sesuai Kemampuan Kita Ketika Ada Kesulitan Ada Uzur Syari Allah Ngasih Rusoh Ngasih Keringanan Tetapi Tetap Kita Berupaya Semaksimal Mungkin Untuk Selalu Ibadah Ibadah Maksudnya Ibadah Mahdoh Atau Guru Mahdoh Jadi Ibadah Mahdoh Dan Tidak Boleh Dipertentangan Ibadah Mahdoh Dengan Guru Mahdoh Karena Semuanya Diperintahkan Oleh Allah Jadi Jangan Kemudian Lebih baik Mana Yang rajin Sholat Sama Yang cari Nafkah Ini Tidak Bisa Dipertentangkan Karena Cari Nafkah Wajib Kemudian Ibadah Mahdoh Juga Wajib Sholat Wajib Jadi Sesuatu Yang Sama-sama Perintah Jangan Dibuat Ditandingkan Dipilih Pilih Enggak Ahli Ibadah Itu Bukan Hanya Yang Ahli Sholat Ahli Ibadah Itu Ahli Orang Yang Terikat Atau Yang Taat Kepada Perintah Allah Yang Tahu Prioritas Apa yang Dia Kerjakan Sudah Sudah Jam 21 Yes Saya Kira Coba Kita Tunggu Apabila Masih Ada Silahkan Saya Tawarkan Ke Para Ibu Mak Mak Kalau Ada Silahkan Masih Ada Saya Lihat Di chatting Sudah Kosong Rest Hand Sudah Tidak Ada Jadi untuk Pemanasan Mau ditutup Akhir Dengan Doa Silahkan Pak Ustaz Untuk Pemanasan Jadi sampai 21 Lebih 10 Karena mulainya Jadi cukup Satu jam Biasanya kita Sejam setenah 24 orang Pak Ustaz Yang hadir Alhamdulillah Alhamdulillah Biasanya kita Sampai 21 30 Biasanya Karena Mulainya Biasanya Jam 8 Jadi Insyaallah Mudah-mudahan Kita menjadi Orang-orang Yang istiqomah Orang-orang Yang Dan kita Juga Berharap Keluarga Kita Anak-anak Kita Menjadi Anak-anak Yang soleh Yang istiqomah Dan Menjadi Investasi Yang Paling Berharga Bagi Kita Semua Rabbana Atina Fit Dunya Hasanah Wafil Akhir Adha Banar Wassalamuala Alay Sayyidina Muhammadin Wa ala Alihi Was Subhanakallahumma Wabihamdika Ashhadu Alla Ilaha Ilaha Anta Astagfiruka Waktubu Ilaik Subhan Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun Wassalamuala Alam Alhamdulillah Rabbil Alamin Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa'alaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum